Minggu 25 Juli 2021, kabar duka datang dari keluarga besar artis peran Amanda Manopo. Pasalnya, sang ibunda yang bernama Hedy Manopo mengembuskan nafas terakhirnya pukul 4 sore. Kabar meninggalnya ibunda pemeran Andin dalam sinetron ikatan cinta ini dibenarkan oleh manajer Amanda Manopo, Rico. Sebelumnya, ibunda Amanda sempat dirawat di rumah sakit lantaran terinfeksi COVID-19. Lantas, bagaimanakah kronologi kejadiannya? Benarkah Amanda tak sempat mendampingi sang ibunda pada detik-detik terakhir? Kabar tentang sakitnya ibunda Amanda Manopo memang santer diberitakan akhir-akhir ini. Bahkan, dalam beberapa status di media sosialnya, Amanda sempat terlihat menangis lantaran kondisi ibunya yang tak kunjung membaik. Lantas, seperti apakah curahan hati artis 23 tahun itu sebelum sang ibunda berpulang? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. COVID-19 seolah tak henti-hentinya mendebar duka di tanah air. Setelah sebelumnya, deretan publik figur meninggal dunia lantaran terpapar virus berbahaya ini. Kini kabar duka datang dari keluarga Amanda Manopo. Pasalnya, Minggu 25 Juli 2021, sang ibunda Henni Manopo mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelumnya, ibunda dari pemeran Andin dalam sinetron ikatan cinta itu dilarikan ke rumah sakit dan sempat mengalami kondisi kritis saat berjuang sembuh dari COVID-19 yang disertai comorbid diabetes. Menurut manajer Amanda Manopo, Rico Ricardo. Awalnya, perkembangan saturasi oksigen ibunda Amanda membaik setelah pindah rumah sakit. Namun, Henni Manopo mengalami kritis yang berujung pada kembalinya ibunda Amanda ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Lantas, bagaimanakah kronologi berpulangnya ibunda Amanda Manopo? Benarkah Amanda tidak berada di sisi ibunda saat detik-detik terakhirnya? Henni Manopo dikatakan dokter ke rumah buat carawan Mami sama Deddy, tapi Tuhan berkendah lain, kami habis makan, tangannya nggak bisa digerakit, kita semua panik, ataupun salah sini rumah sakit, telefon Manda, Manda lagi kekasih kan, tim habis itu bawa ke rumah sakit, kerennya, taruh. Di situ cuma dapatnya ijinin uang, tapi kebetulan kelainan juga bagus, tapi kita juga cari-cari yang ada isinya, sebetulnya dibagi ke rumah makan, kita dapat di sini. Kemarin martes ini cukup bagus, hari pertama itu bagus, hari kedua turun lagi, tadi pagi itu masih bagus, tadi pagi 90, terus kebetulan siang tadi kan kita rektorkan peruntungan, kita sama, sama investor Manda Manda juga, itu sirasinya 70, habis itu kita doa, tadi doa, terus jam jam 3, jam 3, lewat, aku dielantara kewangan tawar, sampai jalan, dapat berapa minit kemudian, maka sudah tidak ada. Besok pagi dengan saya Diego. Jam berapa, Mas? Pemakaman jam setengah 11. Rencana rumah itu mau di tempat diri siapa? Rencana rumah itu Manda, tapi semuanya yang urus buat aku sama Mami, dari awal buat, dari awal pengurusan aku sama Mami terus kok, ngomong makanya aku bilang, Mami ngomongnya mau gitu terus, pokoknya si Cik Manda, si Cik Manda, si Cik Manda, kita mampu diingkarin. Setelah kabar berpulangnya Ibunda Amanda Manopo tersebar luas, ucapan bela Sungkawa pun datang dari banyak publik figur di tanah air. Tak terkecuali, para pemain sinetron ikatan cinta, seperti Evan Sanders dan Sari Nila. Tak hanya itu, para sakila pemeran Reina, anak Andin di sinetron ikatan cinta pun, turut mengucapkan rasa dukacitanya. Sebelum berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa, Amanda Manopo memang sempat mengabarkan sakitnya Sang Ibunda, di media sosialnya. Mantan kekasih Bilisha Putra itu pun, sempat mengungkap kondisi Sang Ibu, yang harus dipindahkan ke rumah sakit lain, karena kondisinya yang kian memburuk. Bahkan, karena terlalu sedih dan khawatir akan kesehatan Sang Ibu, Amanda sempat menggelar doa bersama para penggemarnya, melalui aplikasi Zoom. Amanda berdoa agar Sang Ibu diberikan kesembuhan, dan segera bisa beraktifitas kembali. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Minggu 25 Juli 2021, Ibunda Amanda Hendi Manopo pergi untuk selamanya. bersama-sama. Benar-benar orang Indonesia, sudah tidak bersama-sama. Ada yang bisa menemukan di rumah sehat. Benar-benar orang Indonesia dan juga ini, dengan menemukan Anda. Karena disana penanganannya ada ICU dan ada ventilatornya, jadi kalau something happen with my mom nanti jadi sendirian kalau tanpa ada mami. Makasih buat semuanya udah ngadu lain ya, bingung aku tuh pada baik-baik semuanya, baik-baik banget ya. Kami segenap tim Intens Investigasi turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Henny Manopo, Ibunda Amanda Manopo. Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!